yo halo guys balik bersama gue di channel hymingsg oke guys pada kesempatan kali ini gue akan berbagi tips dan trik gue ya guys dalam bermain hero lapu-lapu guys jadi hero lapu-lapu ini termasuk hero fighter assassin ya guys dimana dia memiliki kalian di dalam jersey dan burst damage artinya dia bisa menghasilkan damage yang besar dalam sekali skill gitu guys dan oke dan untuk durability lapu-lapu ini memiliki durability yang lumayan bagus guys karena dia fighter yang cukup global dan offense yang tinggi jadi lapu-lapu ini memiliki damage yang cukup besar ya guys ya terutama di skill ultimate nya oke kenapa hero ini jarang dipakai guys karena mungkin hero ini memiliki skill yang gak ribet guys dari kombinasi skillnya kombonya mungkin guys bagus dan terutama untuk penempatan ultinya guys karena ultinya kadang orang suka miss guys dalam memakai ultinya oke dan mungkin kalian yang ingin belajar lapu-lapu atau tertarik dengan lapu-lapu maka disini gue akan membagi tips dan trik gue guys ya cara bermain hero lapu-lapu yang bagus untuk season sekarang guys ya karena sekarang udah banyak hero baru yang banyak konternya oke kita masukkan pembahasan skillnya dulu guys ya oke jadi dari pas lapu-lapu ini dia bisa mengumpulkan 5 stack guys jadi 5 stack ini berfungsi untuk memberikan critical damage berlawan guys jadi ketika kalian stacknya udah penuh dan kalian melakukan basic attack maka kalian akan mendapatkan critical damage dan itu akan pasangnya sakit banget guys ya oke dan stack ini bisa kalian dapat dengan dengan kalian melakukan skill terhadap musuh atau monster ya guys maka kalian akan mendapatkan 1 stack begitu plus terusnya oke nah di skill 1 ini kalian akan melempar pedang seperti bumerang itu guys nanti baik-baiki dan itu akan memberikan damage sekitar 120 guys jadi itu bisa kalian lakukan untuk menambah stack kalian dan menyecil lawan guys dan untuk skill 2 nya skill 2 ini kalian ya jurus kaburnya guys ya jadi jurus kaburnya juga memberikan damage guys sekitar 100 physical damage dan ketika kalian melakukan menentuh hero lawan dengan skill ini maka kalian akan mendapatkan tambahan move pun speed ya guys sebesar 30% jadi ini bisa mempermudahkan kalian untuk kabur guys oke dan untuk ultimatenya nah ini ultimatenya memang untuk sebagian orang agak sulit ya guys untuk mengepasinnya ultinya jadi ultinya ini seperti kalian ngeprat gitu guys ngeprat kedepan itu dan memberikan efek stun guys dan damage sekitar 400 extra physical attack nah jadi ultinya ini sangat bagus guys untuk keluar guys ya dan ketika kalian di mode ulti kalian akan merubah skillnya guys nah skill 1 ini menjadi tambahan damage yang lebih besar guys sekitar menjadi 450 physical damage dan ini skill 1 nya sangat sakit seperti ketika kalian menggunakan itu kepada hero-hero magi hero maxman guys ya dan untuk skill 2 nya seperti biasa jurus kaburnya guys ya kalian akan seperti muter pedangnya itu guys ya kan pedangnya dibagi dua atau digabung nah ini jurus kaburnya guys ya untuk modul timatenya dan untuk skill 3 nya nah ini adalah yang paling sakit guys ya jadi ketika kalian menggunakan skill 3 ini kalian akan seperti muter gitu guys ya spread kayak ngeprat tapi muter itu menggunakan damage yang sangat besar guys sekitar 600 atau 200 total physical attack jadi ini sangat sakit untuk hero-hero seperti magi dan maxman nya guys bahkan kalau darahnya setengah itu bisa langsung mati guys kena skill ini guys itu untuk skill-skill nya lapu-lapu ya guys ya dan untuk buildnya sendiri gue memakai kayak gini ya guys ya gue memakai sepatu armor, bloodlust, DOD, Tasis, Endless Blatter dan Immortal oke jadi Iptom wajib lapu-lapu ini adalah tentunya pasti pakai bloodlust ya guys ya karena disini akan memberikan 70 physical attack dan cooldown serta spell pampirnya disininya karena hero factor lapu-lapu ini kan termasuk factor yang lebih bergantung kepada skill ya guys jadi dia wajib menggunakan bloodlust dan tentu sepatunya sepatu armor guys bisa kalian sesuai mau sepatu magic, mau sepatu anti-magic ya guys ya dan item ketiganya gue buat BOD guys kenapa BOD guys karena BOD ini cocok banget guys untuk lapu-lapu guys untuk di awal mid game itu sakit banget guys dan kenapa gak gue buat di akhir guys karena BOD kalau udah di akhir itu kurang berasa guys jadi gak ada bedanya pertambahan damage-nya dari awal sampai akhir guys makanya lebih cocok dibuat di akhir, kayak di awal oke dan untuk item selanjutnya ini opsional guys ya kalian bisa nyesuaiin ini bisa diganti atasisnya kalian bisa ganti ke malvic roar atau hmm ini kalian bisa nyesuaiin atau rose gold meteolat atau hunter strike guys ya sesuai kebutuhan kalian oke dan nih item terakhir gue buat BOD imortal guys ya jadi mortal ini lumayan dibutuhkan guys untuk lapu-lapu guys ya jadi mortal ini bisa ya untuk kalian buat-buat guys ya jadi build-build ini ya tergantung dengan gaya permainan kalian guys ya kalau kalian lebih bermain aman kalian akan main smitheng atau dicampur sama item defense kalau gue ini tipe bermainnya yang agak barbar guys ya jadi gue suka ngeras ngeras gitu jadi gue main full full attack dan ditambah immortal guys ya oh guys itu untuk duelnya dan untuk spell yang gue gunain disini gue menggunakan flicker guys ya jadi flicker ini fungsinya untuk kabur dan untuk ngejermus ya guys ya karena gue suka barbar makanya flicker itu kadang gue pake buat ngejermus ya guys saking gue mau killnya kan dan kalian mungkin yang mau pake v3pie boleh gitu kan v3pie atau aegis toretry boleh-boleh aja guys execute sesuai kebutuhan kalian guys kalau gue lebih dominan ke flicker guys ya oh guys itu untuk semua penjelasan dari lapu-lapunya guys kita langsung aja bikin gamenya guys let's go oke sekitar bikin gamenya guys ya tadi gue reload guys parah parah oke untuk skill pertama kita ambil skill 1 guys ya kalau ini damage awal gapu-lapu guys oh ya gue lupa tadi ngasih untuk emblemnya guys emblemnya gue pake itu emblem assassin talent ya guys talentnya talent duit oke oke wah lah gak dapet guys oke oke kita main santai itu aja bisa di awal guys gak perlu mau kill slow oke 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 nice kita udah buat sepatu guys nah jadi awal-awal kalian langsung buat sepatu aja sepatu oke 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 kita tampil keongan dulu nice oke guys berhubung lawan kita gak ada stun ya guys ya jadi lawan kita ini gak ada counter kita guys ya kita jadi bisa lebih leluasa nih guys nah untuk kombon sendiri lapu-lapu ini contohnya untuk combo hero-hero yang stun dan disable guys seperti helcurt minotaur minotaur johnson pokoknya hero-hero yang bisa dikombose stun guys oke kita belum lapu-lapu-lapu guys sama sabar guys ya kabar kita kalau udah lapu-lapu kita bisa ngeras guys oke kita ambil towernya guys ya di lawan kita ada estes ya guys estesnya bisa ngehil-ngehil nih oke oke nah untuk statnya tuh nah itu guys jadi ketika kalian udah penuh kalian mukul kalian akan dapat absorb ya jadi tuh bisa gue main untuk lapu-lapu guys jadi bisa lebih tebal tuh oke itu ayah busanya udah mau mati guys ya oke oke pokoknya kalian jaga-jaga lain tuh aja gitu ya kalau main off-main tuh gitu ya nanti kalau udah war baru kita guys kita masuk oke naik busanya ulti aja guys serot 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 wahlah dikit lagi itu asli oke guys kita dapet nah itu guys kalau kalian udah di mode ultimate itu wah sakit banget guys skill satunya tuh jadi sakit parah guys waduh mati kita guys oke 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 oh sanganya gak ulti guys ya selamat kita oke 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 nice mati guys oh itu bisa mati tuh guys oke oke guys kita ambil dulu monsternya guys ya pokoknya kalian main lapu-lapu kalau udah bisa ulti bar-bar aja guys ya itu tergantung gaya permainan juga guys ya kalau gue sukanya bermain bar-bar guys ya ketika kalian udah pd pasti kalian akan bermain bar-bar guys karena lapu-lapu itu kalian gak usah takut mati guys ada yang tebal jadi tenang aja oke ultimate ulti aduh dia kabur guys oke nah kita udah dibuat last nih jadi kita udah punya darah nih kita gak perlu balik-balik terus guys aduh dia kabur guys oke kita mundur dulu oh ya btw gue mainnya di klasik guys ya biar enak metanya maksudnya biar ada yang gak salah ngasal-ngasal pik guys jadi gue main di klasik solo ini guys oke kita udah agak di atas tim guys ya di atas angin oke 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 waduh Claudine nya menghapus guys ya oke pokoknya lapu-lapu ini sebagai untuk hero gang cocok banget guys ya untuk gang bareng-bareng temen wah mantep si hero ini nah damage yang dihasilkan itu sekejap besar banget guys makanya dia cocok banget guys untuk hero-hero gang jadi kalian kombo sama Johnson misalnya wah kalau kalian nyerang Max main atau Magio automatic guys pokoknya sekali jebret ulti mati kombo nya kita udah jadi bloodlux guys ya dan abis ini kita akan buat BOD guys biar damage nya semakin sakit guys ya oke 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 STF nya polos STF STF nah dapat STF nya oke STF nya polos guys ya oke oke kita bantu war aja guys ya temen kita dapat turtle guys mantap oke nah skill 1 ini kalian kalau misalnya ngel ke musuh nanti nambah speed loh guys ini ya boleh liatin ya sabar oh my god sakit banget nah flicker ini nanti ada kombo nya guys kalian gak perlu apa apa ulti flicker gak usah guys karena takutnya gagal miss gitu guys mending kalian ulti eh flicker nya itu untuk ini aja guys untuk ngejer lawan guys enak banget tuh semuanya nanti ketika hero hero yang seperti punya skill kabur kalian bisa kejer dengan speaker guys kalau kalian udah gunakan skill kabur kalian oke kita dapat turtle guys mantap wah kalau apu lapu kalau udah menang duit itu rasanya sakit banget asli wow oke oke nanti dulu sabar waduh aduh hahaha salah guys gue lupa guys ada balmon guys ini lebih keper gue mati kalau balmon guys oke duit kita disini udah wah duit kita kalah guys sama balmon guys waduh balmon nya kaya guys waduh hati hati nih guys ini balmon nya buat item jungle guys jadi main lapu lapu tuh kalian harus sedikit ngeras guys jadi jangan takut mati lah pokoknya intinya harus berani guys ya karena kalian fighter kan hero yang gak gampang mati guys jadi kalian fungsinya untuk ngeras oke disini ayo busa oke 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 wow my god aku waduh mati gue dong waduh bro gue polos banget asli aduh aduh temen gue mana lagi oke kita harus main sabar guys ya dia mau ngepus atas ini guys ya wah cloudnya udah kaya guys gara 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 kita mati terus tadi oke oke tahan lo guys ya oke nice waduh wan wan nya sendiri lagi waduh 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 wan wan waduh mati mati nice good job kita ambil dulu nih keongnya oke ada balmu gak hati hati ya balmu tebal guys oke nice oke k Termini oke tak sabar sabar kita bisa羅 nih ya tapi jangan FINklär ya bahirts dan kita bungkus yuk jadi masih beruntung maka kita laun nya oke semua adalah kita sakit oke Oke dapat guys mantap lihat teh sangat sakit benar guys oke 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 mantap 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 oke ya aduh gansin coy adu gansin ngebalmu-ngebalmu nah kita jadi Aptasis mantep guys ini buff lumayan guys oke udah dapet buff ini mantep banget guys kalau udah mau lihat game ini kita mainnya genggen aja guys ya karena kalau kita sendiri bisa masih oke oke amin guys ya oh aslinya kalau ada Johnson enggak bagus kompon sama orang-orang waduh guys mungkil kita Aduh Eudoranya FK lagi Aduh ya nggak apa-apa guys jadi sini gue hanya mau bagi tips dan trikes ya udah nggak apa-apa kalau menang kalah nggak masalah guys yang penting kalian udah ngerti lagi cara mainnya gajah tips trade-nya oke kamu kita oke wan-wannya bagus pantis ya Eldoranya FK mulu yaudahlah jalan aja oke nice udah menangin aku saja kalau nggak oke oke nice waduh gila sumpah bahasa kembali klub ini coy oke jadi gitu ya guys yang paling terlaku-laku guys ya bisa kalian bisa kalian ambil tips dan triknya pokoknya hero ini masih bagus kalian mainin guys ya mau main di rank tinggal nge-spend dengan komposisi tim guys ya oke kita babak ya babak yuk oke nah waduh si jep terpulai tuh oke enak juga ya oke ya itu guys gameplay laku-laku guys ya jadi seperti itu guys ya yang penting kalian mainnya awal-awal itu nge-save dulu guys ya jadi jangan terlalu bad-bad nanti kalau kalian udah punya wakti baru guys oke terima kasih buat kalian sudah nonton semoga bisa membantu kalian dalam bermain lantut lagu guys ya terima kasih tunggu di next tutorial selanjutnya see you next video selamat menikmati selamat menikmati